Untuk mendekat penyebaran COVID-19 dan agar kasus tidak menyebar akibat warga yang enggan melapor, Tim Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Jambi melakukan minimal 15 orang yang akan dilakukan tracking terhadap mereka yang berkontak erat dengan pasien yang terpapar COVID-19. Jika dari tracking ditemukan positif COVID-19, maka langsung segera dilakukan isolasi terpusat. PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Raflizar mengatakan, Tracking terhadap mereka yang berkontak erat dengan pasien tidak hanya dilakukan dengan swab PCR, namun sudah bisa dilakukan dengan swab antigen. Dalam tracking ini dibantu oleh tim TNI dan Polri. Raflizar menegaskan, mereka yang dilakukan tracking tidak dikenakan biaya, karena ini merupakan program penanganan bencana. Dirinya menghimbau kepada masyarakat untuk aktif melapor jika ada yang berkontak erat dengan pasien yang dinyatakan positif terpapar COVID-19. Kan mereka di tracking ini, mereka yang tracking ini apa dikenakan biaya, apa bagaimana Pak? Gratis, gratis, karena ini program penanganan bencana, tidak boleh ada pelanung biaya. Itu mereka yang melapor ke Pukesmas, apa Pukesmas yang datang ke rumah? Bisa mereka melapor, bisa kita melihat ada kasus positif di salah satu wilayah Pukesmas, maka petugas mengejar di mana, di lokasinya, kemudian siapa saja yang pernah kontak dengan kasus yang positif. Solehhan Azam Azmi, Jambi TV